KESEDIHAN MEMBUAT AKAL TERPANA DAN TIDAK BERDAYA Jika Anda tertimpa kesedihan, terimalah dia dengan keteguhan hati dan berdayakanlah akal untuk mencari jalan keluar. Seorang laki-laki berkata, yang diinginkan laki-laki dari seorang perempuan adalah agar perempuan itu selalu memahaminya. Perempuan itu lantas berteriak di muka sang lelaki. Kebutuhan perempuan dari seorang laki-laki adalah untuk dicintai. Gunakan waktu Anda untuk meningkatkan diri Anda dengan tulisan orang lain, sehingga Anda akan dengan mudah menemukan apa yang telah diusahakan orang lain. KESEJAhteraan memberikan peringatan, sedangkan bencana memberi nasihat. Kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan, dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Jatuh bukan kegagalan. Kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempatmu jatuh. Jika seseorang bangga akan kekayaannya, dia tidak boleh dipuji sampai diketahui bagaimana dia menggunakannya. Di mana ada rasa hormat, di situ ada rasa takut, tetapi di manapun tidak ada rasa hormat, di mana-mana ada rasa takut, karena rasa takut mungkin memiliki jangkauan yang lebih luas daripada rasa hormat. Janganlah engkau menceritakan isi jiwamu kepada orang lain, karena sungguh jelek orang yang menaruh hartanya di rumah dan memamarkan isinya. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. Ketika kalah dalam debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Orang biasa tampaknya tidak menyadari bahwa mereka yang benar-benar menerapkan diri mereka dengan cara yang benar pada filsafat secara langsung, dan atas kemauannya sendiri mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kematian. Sebuah sistem moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai emosional relatif adalah ilusi belaka, sebuah konsepsi yang sangat vulgar yang tidak ada suara di dalamnya dan tidak ada yang benar. Dia kaya, yang puas dengan yang paling sedikit, karena kepuasan adalah kekayaan alam. Rahasia kebahagiaan tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit. Setelah berusia tua, Socrates belajar musik. Lalu ada orang berkata padanya, apakah engkau tidak malu belajar di usia tua? Dia menjawab, aku merasa lebih malu menjadi orang yang bodoh di usia tua. Pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Jangan mengomentari kesalahan orang lain, karena orang itu akan mengambil manfaat dari ilmumu, lalu dia menjadi musuhmu. Jalan terdekat untuk meraih kemuliaan adalah, dengan berusaha keras menjadi apa yang Anda inginkan, dan sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Di masa kanak-kanak, jadilah sederhana, di masa muda, jadilah penuh energi, di masa dewasa, jadilah seimbang, dan di usia tua, jadilah bijaksana. Orang cerdas belajar dari segalanya, dan dari semua orang, orang biasa dari pengalaman mereka, orang bodoh sudah memiliki semua jawaban. Jika ingin menjadi penunggang kuda yang baik, tunggangi kuda terburuk, karena jika kamu bisa menjinakannya, kamu bisa menjinakkan semua. Aku takut bahwa, dengan mengamati benda-benda dengan mataku, dan mencoba memahaminya dengan masing-masing inderaku, aku mungkin akan membutakan jiwaku sama sekali. Ingat, tidak ada kondisi manusia yang permanen. Maka kamu tidak boleh terlalu senang dengan nasib baik, atau, terlalu bersedih dalam nasib, buruk. Orang tidak bernilai hanya suka makan dan minum, orang yang bernilai makan dan minum hanya untuk hidup. Alam telah memberi kita dua telinga, dua mata, dan hanya satu lidah. Kita harus mendengar dan melihat lebih banyak daripada bicara. Bagaimanapun, menikahlah. Kalau kau mendapatkan istri yang baik, kau akan memetik kebahagiaan. Kalau kau mendapatkan istri yang buruk, kau akan menjadi seorang filsuf. Jika engkau menginginkan kebaikan, segeralah laksanakan sebelum engkau mampu. Tetapi jika engkau menginginkan kejelekan, segeralah hardik jiwamu karena telah menginginkannya. Terima kasih. Terima kasih.